Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi bersama saya Reza Wahyu Nah kali ini saya pengen sedikit cerita nih guys tentang V.O.B Siapa sih yang kenal sama V.O.B Buat kalian penggemar musik metal tanah air pasti udah tau dong sama V.O.B Nah Voice of Baceprot atau V.O.B ini adalah band metal cewek yang berasal dari Garut Jawa Barat Yang terbentuk di awal tahun 2014 V.O.B ini dikawangi oleh Marsha pada vokal dan gitar Siti pada drum dan Widi pada bass Nah Baceprot ini dalam bahasa sudah artinya berisik atau bawel Jadi arti nama Voice of Baceprot mungkin bisa dibilang suara yang berisik sesuai dengan musik metal yang mereka mainkan Ya musik metal kan memang identik dengan yang berisik-berisik ya yang kenceng gitu ya Kalau gak berisik dan kenceng ya mengeningkan cipta Oke cerita terbentuknya V.O.B ini berasal saat Marsha, Siti, dan Widi ikut kegiatan ekstra kurikuler Di salah satu MTS di Singajaya, Garut Dengan bimbingan Ersa Eka Susila Satya atau biasa dipanggil Abah Beliau disana itu sebagai pelatih sekaligus guru konseling guys Nah Abah ini juga sering mengajari ketiganya bermain musik dan memberikan referensi tentang musik Hingga mendorong ketiganya untuk tampil dalam ajang kompetisi musik di daerahnya Sejak awal dibentuk pada tanggal 14 Februari 2014 Banyak masalah yang dihadapi terutama dari lingkungan sekitar Ini mungkin karena gaya musik yang mereka mainkan dianggap gak pantas Mungkin gini ya maksudnya ya Mereka ini kan cewek terus pake hijab Tapi mainnya kok musiknya kok metal gitu ya Tapi kalau saya sih gak masalah No problemo gas terus Gak masalah musik metal yang dimainin pada cewek-cewek yang pake hijab Gak masalah yang tinggal tetap 5 waktu Ya ragin ibadah, amal, soleh, sodako semuanya Naji, jangan ditinggalin kuadibannya Oke lanjut Namun di tengah pertentangan tersebut V.O.B. mulai dikenal dengan mengikuti sejumlah festival dan event di Jawa Barat Sebelum menulis lagu sendiri yang dibantu oleh Abah V.O.B. sering membawakan lagu-lagu dari Reject in the Machine Slipknot, Temple Chili Peppers, dan band-band terkenal lainnya Nah akhirnya setelah melewati beberapa kali perubahan Dan juga aransemen ulang Serta proses penggarapan yang dimulai sejak tahun 2015 V.O.B. merilis debut single mereka yang berjudul School Revolution pada tanggal 1 Mei 2018 Debut album ini mereka yang berjudul The Other Side of Metalism Yang dirilis pada tanggal 3 Agustus 2021 Berisi lagu-lagu yang sering mereka mainkan saat mereka tampil live Kayak I Wear My Skin dari One Minute Silence Before I Forget dari Slipknot Testify dari Reject in the Machine Dan gak susah nih bacanya nih I-E-A-I-A Ah susah banget I-E-A-I-A-E-O Dari System of a Dawn Dan juga teman single yang pernah dirilis sebelumnya Yaitu School Revolution Nah selain teman-teman sexual life mereka V.O.B. juga menulis lagu yang siap dirilis Di antaranya You'll Never Walk Alone The Enemy Age Oriented Let's Be Old Rumah Tanah Tidak Dijual Jalan Kebenaran The Enemy of Earth Is You What Is The Hall In The Day Poyan Persib Kentut R.U.B. Dan PMS Perempuan Merdeka Seutuhnya Keren-keren didulunya nih Ah saat masa pandemi kemarin V.O.B. tampil dalam beberapa acara konser virtual Mereka tampil di acara Women of World W.O.W. W.O.W. Festival UK 2021 U.G. United Kingdom Inggris Dan Just Recovery Gathering 2021 Selain itu V.O.B. juga dijatuhkan akan tampil dalam ajang festival metal terbesar dunia yaitu Waken Open Air 2022 di Jerman Pada tanggal 28 November 2021 V.O.B. melakukan tur yang bertajuk Fight Dream Belief di Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss Nah tur Eropa ini dalam rangka promo single mereka yaitu God Allow Me dalam kurung please to play music Artinya Tuhan izinkan aku untuk bermain musik Kurang lebih kayak gitu ya translate-nya The future international ini kemudian berlanjut ke Belgia dan berakhir di Genewa Swiss pada 10 Desember 2021 Dan akhirnya pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin V.O.B. tampil di acara Waken Open Air di Jerman Di sana juga tampil beberapa band-band metal dunia Seperti Limbisket, Judas Priest, dan juga Slipknot Jelas aja ini Slipknot nih Tentunya ini adalah momen yang sangat emosional dan istimewa bagi mereka ya guys Dan kita sebagai orang Indonesia juga wajib harus wajib wajib harus harus wajib 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 ikut bangga Karena ada band cewek dari Indonesia yang tampil di salah satu acara musik metal besar di dunia Yaitu Waken Open Air Oke, salut dengan perjuangan V.O.B. Semoga kalian tambah sukses, tambah terkenal, tambah kompak dan solid Dan juga terus menghasilkan lagu-lagu metal yang pastinya keren-keren Oke guys, sudah tadi sedikit cerita tentang Voice of Baceprod Atau V.O.B. Bermetal Cewek asal Garut, Jawa Barat, Indonesia Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya Biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari saya Akhir kata, bangkitlah musik rock dan metal Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax